Kepobirso ekonomi Provinsi Jambi Triwulan 3 2024 dibandingkan Triwulan 2 2024 atau KITUKI tumbuh sebesar 2,36 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang berkalimba pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi yang tumbuh sebesar 6,09 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong pembangunan ruas jalan tol yang melewati Provinsi Jambi. Masih berlangsung pada periode ini. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 5,89 persen. Industri pengolahan sebesar 4,27 persen. Serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,22 persen. Kategori lainnya tumbuh di bawah 3 persen. Terdapat dua lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu jasa lajah sebesar minus 2,31 persen dan administrasi pemerintahan, pertandahan, dan jaminan sosial wajib sebesar minus 14,64 persen. Struktur PDRB Provinsi Jambi berdurut lapangan usaha atas dasar harga baku triwulan tiga, 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih dinominasi oleh lapangan usaha pertanian, hutada, dan perikanan sebesar 34,11 persen. Diikuti perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,36 persen, pertambahan dan penggalian sebesar 13,34 persen, dan industri pengolahan sebesar 9,97 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi lebih dari 70 persen. Linda Liska, Cik TV, Laporkan.